Guru dan tenaga medis mendominasi formasi rencana penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang akan dilakukan oleh Pemkap Merangin tahun 2018 ini. Ini dilakukan lantaran Merangin kekurangan guru dan tenaga medis. Pemerintah Kabupaten Merangin mendapat jatah penerimaan CPNS melalui jalur umum tahun 2018 sekitar 300 orang. Sebagian besar dari formasi tersebut didominasi oleh tenaga pendidikan dan tenaga medis. Hal ini dibenarkan oleh Kepala BKD PSDM Merangin Nasution. Berdasarkan hasil koordinasi Pemkap Merangin ke pihak BKN, pengajuan formasi CPNS Merangin untuk ditambah lada formasi guru dan tenaga medis sudah dikabulkan pemerintah pusat. Saat ini Pemkap Merangin sudah diminta membentuk panitia seleksi. Namun demikian Nasution menegaskan, masyarakat harus bersabar, mengingat tes CPNS ini akan dilakukan secara terbuka dengan sistem pendaftaran online dan komputer asisted tes atau CAT. Saat ini belum ada petunjuk teknis dan kepastian waktu pelaksanaan dari pemerintah pusat. Peneriman itu sebenarnya pendidikan dengan kesehatan, pemerintah, pemerintah, teknis. Kita pukuskan, kita pukuskan kayak guru ini. Kalau kita contoh nanti peneriman 300, bisa dikatakan bisa 50 persen kita ambil dari guru. Kita di Merangin banyak kurang guru, baru kesehatan, baru teknis. Terima kasih.